Halo semuanya, kembali lagi di Brilliant TV. Pada hari ini, kita akan mereview tas raket Yonex tipe Pro. Tas ini dikeluarkan bersamaan dengan raket Astrok 88 series Pro. Terdapat logo Yonex yang berwarna camel gold, berserta corak dan warna yang sama dengan raket Astrok 88 Pro. Di bagian samping tas yang berwarna hitam, terdapat material seperti kulit. Permukaan material ini tidak basah saat terkena air. Bagian paling depan tas, terdapat kantong depan yang cukup besar. Biasanya untuk kita menaruh aksesoris atau keperluan pribadi seperti HP, dompet, dan lain-lain. Terdapat juga kantong jaring yang seukuran telapak tangan kita yang berada di tengah untuk kita menaruh barang yang penting agar tidak hilang dan mudah dicari. Selanjutnya, di Ritz Letting yang berwarna biru ini, tempat kita menaruh raket. Memiliki ruangan yang cukup besar, sehingga kita dapat menaruh 3-6 raket di dalamnya. Material di dalam tas terbuat dari poliester yang berwarna stabilo, cukup tebal, lembut, dan tahan lama. Tas ini memiliki dua ruang, yang pertama untuk bagian raket, dan yang kedua biasanya digunakan untuk menaruh pakaian ganti, handuk, dan air minum. Jadi, di bagian ruang kedua yang memiliki Ritz Letting berwarna camel gold juga memiliki material dan ruang yang sama seperti ruang sebelumnya. Bedanya, hanya terdapat kantong sepatu yang terhubung dari luar ke dalam tas. Di bagian bawah tas, terdapat logo Yonex yang berwarna camel gold. Sangat bagus dan dapat menjadi poin dari tas ini saat dipakai dalam posisi backpack atau tas punggung. Di bagian samping bawah tas, terdapat ruang untuk sepatu yang terpisah. Berjaga-jaga agar barang yang di dalam tas kita tidak kotor. Seperti yang sudah dikatakan tadi, ruang sepatunya terhubung di bagian kedua ruang tas. Masih di bagian samping tas, terdapat pegangan tangan yang tebal, lembut, kuat, dan tidak licin, yang dapat memudahkan kita dalam mengangkat tas atau dapat membantu kita saat mengambil atau memasukkan sepatu. Terdapat juga penarik Ritz Letting yang berwarna hitam dengan logo Yonex yang nyaman saat digunakan. Bagian yang paling penting dari tas, yaitu Ritz Letting. Pita Ritz Letting tasnya bagus, tahan lama, dan lancar saat dibuka. Sekarang, ayo kita bahas pegangan tas lainnya. Di bagian tengah, antara ruang pertama dan kedua, terdapat dua tipe pegangan. Yang pertama, di bagian tengah, memiliki panjang yang lebih dari cukup untuk satu tangan saat kita mengangkat tas. Materialnya tidak licin, tebal, dan juga kuat. Yang kedua, yaitu pegangan backpack. Selain dapat dipakai sebagai tas punggung, banyak juga yang membawa tas ini dengan menaruh dua tali pegangan di sebelah pundak seperti kebanyakan atlet. Sambil berbicara tentang pegangan tas, pada pegangan tipe backpack, terdapat gasper yang ergonomis yang mudah untuk dilepas dan dipasang kembali. Dengan adanya gasper ini, dapat memudahkan untuk mengganti posisi tas, atas atau bawah, yang dapat disesuaikan dengan keinginan kita. Kalau kita perhatikan, pegangan tas untuk backpack ini masing-masing memiliki logo Yonex dengan warna berbeda, yaitu Emerald Blue dan Camel Gold yang juga diikuti oleh Pita Ritzletting yang memiliki warna sama dengan pegangan tas di bagian posisi masing-masing ruang tas. Jadi, tas ini memiliki dua warna dari Astrok 88 Series Pro untuk tas raketnya. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang tas Yonex ini? Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua ya! See you on the next video!